Profil dan biodata Marcelo Tahito yang akrab di Sapa Elo, kini jadi vokalis Anyar Dewa 19. Berikut profil lengkap Marcelo Tahito atau Elo, vokalis Anyar Dewa 19, grup band legendaris Dewa 19 telah resmi punya vokalis Anyar yaitu Marcelo Tahito atau lebih dikenal Elo. Hal ini diketahui lewat unggahan Elo di akun Instagram pribadinya. Elo juga menyadari bahwa dirinya tidak mampu menggantikan vokalis-vokalis Dewa 19 terdahulu, namun berharap selalu mendapat dukungan dari baladewa, penggemar grup band Dewa 19. Elo memiliki nama lengkap Marcelo Tahito, lahir pada 20 Februari 1983. Elo sendiri bukanlah penyanyi pendatang baru. Elo sudah berkarir di dunia musik tanah air pada pertengahan 2000-an. Salah satu lagu yang miliknya yang sangat hits dan dikenal masyarakat Indonesia berjudul Masih Ada. Darah musik didapat Elo dari kedua orang tuanya yang juga merupakan musisi lawas tanah air. Orang tua Marcelo Tahito yaitu pengarang lagu Berdarah Maluku, Mingus Tahito, dan penyanyi pop Berdarah Batak, Diana Nasution. Elo mulai berkarir di dunia tarik suara sejak 2005 dengan mengeluarkan album perdananya. Total, Elo sampai sekarang memiliki enam album. Elo merubah imajinya dengan mengganti nama panggungnya menjadi Marcelo Tahito pada 2015. Ini menandai perubahan musiknya dari R&B ke aliran rock. Marcelo Tahito baru saja resmi mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi wanita bernama Cindy Maria pada selasa 25 Januari 2022 di Bali. Elo memiliki akun Instagram dengan nama Marcelo underscore Tahito dan channel Youtube Marcelo Tahito.